Menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menunaikan. Pemirsa merebaknya informasi hoax jelang pemilu 2019, serta para politisi yang hampir tak menyentuh persoalan masyarakat dalam menyampaikan visi-misi membuat masyarakat terutama generasi muda merasa zenuh terhadap politik. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa dari berbagai organisasi di Bandung menggelar diskusi golput untuk demokrasi. Jika dahulu golput dianggap perbuatan artis terhadap politik berbeda dengan saat ini. Bagi sebagian orang, golput dianggap perbuatan cerdas di kala kondisi politik seperti saat ini. Informasi hoax atau bohong yang mewarnai pemilu, baik pemilihan presiden atau legislatif, ternyata berdampak negatif bagi demokrasi di negeri ini. Hal itu terlihat ketika mahasiswa mulai membahas persoalan golput atau sikap tidak menentukan pilihan dalam pemilu kali ini. Sikap golput atau tidak memilih ternyata bukan tanpa alasan. Selain informasi hoax, hal tersebut juga akibat visi-misi yang disampaikan para calon tidak menyentuh akar persoalan masyarakat. Selain itu, janji tersebut sudah terlalu sering diucapkan para calon sebelumnya, namun tidak terrealisasi. Elsa misalnya, seorang mahasiswi generasi milenial ini enggan memilih karena menganggap para calon tak ada yang menyentuh persoalan rakyat karena tak pernah merasakan penderitaan atau berasal dari kalangan atas. Dirinya menganggap tidak memilih sebagai sikap cerdas. Calon yang tidak menyentuh persoalan rakyat tidak hanya untuk legislatif, namun juga capres dan cawapres. Jadi diskusi ini tentang golput yang dimana kami itu memilih untuk tidak memilih karena tidak memilih itu merupakan suatu pilihan kami untuk menentukan sikap seperti itu. Berbeda dengan Elsa, menurut Vira seorang mahasiswa yang juga peserta dalam diskusi tersebut, tidak memilih bukan merupakan langkah tetap. Sebab dengan memilih berarti akan ada calon pemimpin yang akan menuruskan kepemimpinan di negeri ini dengan harapan yang lebih baik. Ya kalau misalnya saya, kenapa masih 50-50? Karena saya melihat kalau kita memilih calon dari dua itu, dua calon, setidaknya selanjutnya ada pemimpin baru yang mungkin diharapkan menjawab persoalan-persoalan di negeri ini. Tapi kita tidak tahu ke depannya. Hanya saja karena sekarang ada, apa namanya, kita diberikan hak untuk memilih. Ya kenapa tidak takut, ditakutkan bila kita golput. Nanti surat suara kita misalnya digunakan yang lain-lain. Diharapkan dengan diskusi ini, informasi hoax dapat diberantas dan para politisi yang mencalonkan diri dalam pemilu dapat menyentuh persoalan masyarakat dalam visi-misi mereka. Dengan begitu, semua masyarakat berpartisipasi dalam pemilu kali ini. Yuwana Kurniawan, Bandung TV